selamat sore semuanya selamat sore semua kali ini sore ini akan mencoba untuk memasang burung wak-wak oh iya jebakan jebakan burung wak-wak ya di dalam hutan siapa tau ada burung wak-wak ataupun ayam hutan sebab disini hutannya cukup tebal dan luas dan sore ini saya ditemani dengan teman saya itu di belakang sana kita coba memasuki hutan mencari spot yang bagus, mencari tempat yang bagus inilah tempatnya teman-teman ini di dalam hutan ya karena harus berhati-hati banyak hewan-hewan liar disini mat mungkin mat ini hutan karet hutan karet teman-teman ya ada monyet teman-teman ada monyet yang berkeliaran disini mana mat kita cari spot gimana ini ya kita sudah mendapatkan spot satu spot satu tempat yang burungnya biasanya lalu sini kita akan coba masang ini pakarnya burung ya ini caranya begini salah satunya pertama kita mencari pohon yang agak lentur teman-teman begini ya agak lentur jadi nanti kita ikatkan dia punya pengikat lepas dia punya pengikat nanti dikunci apabila apa ini benangnya nanti kena burung ini bisa ketarik ke atas begini nah seperti ini teman-teman ya begini teman-teman caranya nah jadi kita daripada apa kayu yang lentur tadi itu kita ikatkan benang ini benangnya tak kelihatan ya ini benangnya benangnya putih jadi tak kelihatan jelas terus ini ada pengunci nanti diikatkan ke kayu kecil yang ada disini seperti ini teman-teman diikatkan begitu nanti bila ada burung lalu burung wak-wak biasanya ada disini sore-sore macam ini biasanya ada burung wak-wak coba lah ya kita mencoba jadi cara kerjanya begini teman-teman nanti apabila ini keinjak keinjak kaki burung ya tentunya ya karena ini masang burung wak-wak jadi ini nanti melompat teman-teman yang ini nanti lompat ke atas ketarik kakinya nyangkut di benang begitu kira-kira teman-teman ya kita sudah mendengar burungnya wak-wak ya mungkin dari arah sebelah sana satu tempat sudah terpasang dan kita mencari tempat lain spot lain ini kita di tengah-tengah ya yang tadi di arah sebelah sana kita sekarang mencari tempat kedua di sebelah sini kita menuju ke tempat yang berikutnya teman-teman ini ini kita sudah dapat ininya ya walaupun kita belum dapat burungnya lihat teman-teman sedulur sama ya ini adalah salah satu bulu burung wak-wak ini ini burung bulunya jadi kemungkinan besar disini burungnya memang banyak kita menggunakan alat seadanya ya teman-teman karena ini di dalam hutan jadi kita menggunakan pokok yang sudah ada seperti ini ini kohonan yang sudah tertanam sendiri asli ini kita sama dengan yang tadi kita ikatkan seperti tadi ini spot yang kedua ya semudahan cepat hari ini ya begitulah teman-teman jadi nanti kalau kalau kena burung intunya cepat ya kayunya ini cepat lepas banget lepas awas ini sebab kayunya lentur teman-teman hutannya sangat tepat teman-teman ya ini karena ini di dalam hutan banyak terdengar suara motor yang jauh disana dan burung-burung yang berkicau jadi seperti ini teman-teman ya sama seperti tadi ini nanti bila mana ini yang kayu yang tengah ini ke ica ataupun ke senggol nanti dia akan ketarik ke atas lompat ini barat kata nyamuk nyangkut itu pun boleh kena ini karena disini banyak nyamuk ya teman-teman kita akan mencoba mencari tempat yang lain sebab ini sudah dapat dua tempat kita mencari tempat yang lain yang satu tadi di mana tempat yang lain ya teman-teman kita mencari spot berikutnya ya mencari tempat berikutnya siapa tahu hari ini hari keberuntungan kita dapat burung mencari spot yang selanjutnya yang selanjutnya ya teman-teman sedulur semua hari ini sudah mencoba memasang merangkap burung wak-wak tetapi burung wak-waknya mungkin masih jauh ataupun belum ada yang belum ada yang ini apa terkena jebakan itu karena waktunya disini sudah sore jadi kemungkinan besok saya akan lihat lagi dan mencari spot-spot yang lebih bagus daripada tempat ini hutan ini karena hutan ini di apa di sebelah perkampungan ya teman-teman ya sedulur semua pada jadi kemungkinan burung wak-waknya ini takut lah jadi tidak ada burung wak-waknya kurang ada biasanya ada sih mendengar tapi memang hari ini bukan rezeki kita belum rezeki kita ya oke lah teman-teman ya cukup sekian dari saya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya salam sejahtera salam satu hati dari rembun anak kampung terima kasih sudah menonton selamat menikmati terima kasih